Halo semuanya, selamat datang di channel Rineh Tutorial, channel yang membangun PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara membeli atau memesan tiket kereta api di Traveloka aplikasi. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kita tambah subscribe di bawah dan tonton video ini sampai habis ya guys ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah buka aplikasi Traveloka ya guys ya. Apabila kalian belum menginstall aplikasi Traveloka, bisa kalian install di Google Play Store ataupun App Store ya guys ya. Tapi disini gue mau mempraktekan cara membeli tiket kereta api di Traveloka aplikasi Android guys. Kemudian klik tombol Traveloka nya, kita buka aja ya guys ya. Kemudian disini kalian sudah disuguhkan atau disajikan dengan tampilan Traveloka nih guys. Nah, kalau udah kalian harus login terlebih dahulu ya. Misalkan disini kalian sudah login. Kalau udah login, tandanya akan seperti ini. Jadi kalau udah, kalian langsung aja deh guys. Kembali ke halaman utamanya. Disini cuma tutorial singkat ya guys ya, biarin aja. Disini kita langsung aja ke home. Nah, kalau udah kalian pilih yang bacanya trains ya guys ya. T-R-A-I-N-S nih yang ada gambar ikon-ikon keretanya gitu guys. Kalian klik. Nah, kalau udah disini cuma notifikasi biasa. Kemudian kalian pilih keberangkatannya mau dari stasiun apa. Nah, misalkan disini gue mau dari Senen ya guys ya. Pasar Senen. Pasar Senen Jakarta gitu kan. Atau juga keseringannya itu di Gambir cuy. GMBR. Itu Jakarta gitu kan. Karena gue tinggal di daerah Jakarta. Kemudian klik do nya. Mau pergi kemana. Misalkan disini gue maunya itu ke Jogja. Misalkan ya guys ya. Misalkan disini ada banyak sekali stasiun-stasiun Jogja. Kita pilih yang JK aja. Kemudian disini ada departure date. Dimana kalian harus menentukan tanggal keberangkatan. Nah, disini kita tanggalnya itu tanggal 19. Nah, kalau kalian mau beli tiket pulangnya sekaligus. Tinggal klik yang di bawah round trip. Kalian klik. Nah, disini udah deh. Kapan kalian pulang gitu kan. Tanggal berapa kalian pulang. Misalkan disini gue mau tanggal 27. Nah, kalau udah. Kalian pilih deh seatnya. Seat disini adalah jumlah orang yang akan berangkat ya guys ya. Atau kalian mau pesen berapa tiket. Disini ada adult dan infant. Infant ini kayak anak di bawah umur 3 tahun. Nah, kalau gue kena disini sendirian. Jadi, klik tombol select. Kalau udah, klik tombol search. Nah, nantinya akan keluar ya guys. Nama keretanya. Terus, tipenya atau jenisnya itu. Apakah ekonomi, eksekutif, atau bisnis. Segala macamnya. Itu akan terlihat dengan jelas. Sekalian lihat disini. Disini paling murah itu 400 ribu ya guys ya. Bersatu tiket. Dimana kita akan berangkat. Jam 8.50. Dengan nama keretanya itu. Argo Dwi Pangga. Dan kelasnya itu eksekutif. Tapi, tidak hanya itu saja. Disini ada banyak pilihannya. 400, ada yang 300, 320. Dan masih banyak lagi guys. Jenis-jenisnya ya. Eksekutif, bisnis, ataupun ekonomi. Nah, kalau udah. Kita misalkan, kita pilih ya. Pilih yang paling murah. Argo Dwi Pangga 320 ribu. Nah, kalau udah kalian pilih. Disini kalian perhatikan baik-baik. Di atas itu ada Jogja Gambir. Berarti ini tanggal pulangnya guys. Kita mau cari tanggal kepulangannya itu. Yang murah atau yang mahal. Itu tergantung budget kalian guys. Tapi kayaknya disini. Pada mahal-mahal dan paling murahnya itu sekitar 360 ribu. Jamnya jam 23. Anjay. Kita pilih. Nah. Kalau udah disini kalian bisa lihat produknya ya guys ya. Produk jenisnya itu Gambir Jogja. Jam sekian. Tipe keretanya sekian ini. Argo Dwi Pangga tambahan. Abis itu eksekutif. Tidak bisa direvant ataupun di reschedule. Disini juga di tanggal pulangnya. Tanggal sekian dari Jogja Gambir. Jam berapa kita harus standby di keretanya itu. Dari jam 23.04 usahakan. Dua jam sebelum keberangkatan kalian udah standby guys. Nah. Kalau udah disini ada bacaan lo get is. Nah. Ini berarti. Kita sudah login atas nama kita gitu guys. Kemudian kalian isi. Kontakt. Identitas kalian. Disini namanya kan ini. Gue biasanya makin yang ini. Tapi. Tidak jadi deh guys. Kalau udah klik save play lah. Habis itu adultnya. Ini titelnya. Kalian pilih full name. Kalian pilih. Terus nomor identity nya. Jangan sampai salah gitu kan. Tapi disini gue maunya random guys. Nah kalau udah. Save. Nah ini akan ada ringkasannya guys. Kalau udah klik continue. Dan ada. Pilihan sheet number dong. Jadi disini kalian mau yang seperti apa. Yang available itu yang warna biru guys. Mau dimana. Mau dikursi apa. Gitu kan. Ada. Si kutip 7. 8. Dan disini kalian bisa pilih yang. Sesuai keinginan gitu kan. Mau di. Dekat jendela atau enggak. Tergantung. Ketersediaan ya guys ya. Pokoknya. Nah kalau udah disini. Ada bacaannya. Kalau kalian mau 100% diganti. Revan guarantee nya. Pilih. Tapi ada tambahan. Extra. 40.800. Terus kalau serang si. Travel juga ada. Covid juga ada. Ada segala macemnya. Disini ada total price you pay. Detail ya. Detail ya. Ternyata gue harus bayar 695 ribu. Untuk bolak balik. Jakarta Jogja. Nah kemudian kalau udah ketombal continue. Yes. Continue. Apa nih guys. Suspect server. Oh ternyata servernya lagi. Sedikit bermasalah guys. Gue gak tau kenapa. Disini servernya lagi. Sedikit bermasalah. Nah jadi disini. Kita mengalami servernya bermasalah. Nah minusnya itu. Kadang kalau kita beli di travel loka. Servernya itu tergantung. Ada yang kalau lagi bagus-bagus. Cepat. Kalau lama ya lama. Yang jelas. Kalau sudah kayak gini. Kalian klik tombol continue. Akan diarahkan ke menu payment. Kalian mau payment menggunakan bank transfer. Ataupun Indomart. Ataupun Alfamart pun bisa. Setelah kalian bayar. Kalian akan mendapatkan email. Dan juga. Ini guys. Gue mau tunjukin. Kalau juga. Kalian bisa pilih ke My Booking. Nama My Booking ini. Ini merupakan tempat untuk kalian. Jika sudah membayar lunas. Apapun tiket kereta apinya. So. Kalian klik. Nah abis itu udah deh. Kalian tinggal datang ke. Stasiunnya. Tukerin tiket fisiknya. Terus kalian. Udah deh. Pergi dengan mudah dan cepat. Nah biasanya itu. Tafel loka juga menyediakan. Mungkin kalau di masa lebaran. Itu tiket-tiket murah. Jadi kalian harus stand by aja. Di social medianya juga. Kalian bisa stand by. Karena. Ada promo-promo menarik. Biasanya. So. Ceku sekian video kali ini. Jangan lupa tombol like. Share. Dan subscribe. Thank you for watching. And. Bye bye.